Dan saya akan mengetahui bagaimana situasi terakhir jamaah haji Indonesia di Arab Saudi Kita akan bergabung dengan reporter TVRI Muhammad Yusuf Yang akan menyampaikan informasinya langsung dari Arab Saudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Yusuf bagaimana kondisi saat ini di Minah Arab Saudi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saat ini memang di kondisi di Minah sudah berangsur normal Dan bahkan sejak berakhirnya lontor jumlah terakhir pada tanggal 13 Juli Jalalu Aktivitas di Minah praktis sudah kembali normal Dan jamaah juga sudah berlangsung berpindah menuju Masjidil Haram untuk melakukan tuaf ifadah Dan bahkan untuk jamaah haji yang akan pulang ke tanah air di kotor-kotor awal Juga sudah melakukan tawaf wadah atau tawaf pepisahan di Masjidil Haram Dan saudara dapat kami informasikan pula bahwa update terakhir Yang kami terima pada pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi Atau pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi Bahwa jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia Akibat peristiwa Minah berhasil diidentifikasi kembali satu orang Sehingga jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia menjadi 42 orang Dan jumlah ini jika ditambahkan dengan warga negara Indonesia yang menjadi mukimin di Arab Saudi Berjumlah 4 orang sehingga total warga negara Indonesia yang menjadi korban meninggal dunia Dalam peristiwa Minah berjumlah 46 orang Sementara itu jumlah jamaah haji dunia sejauh ini yang meninggal dunia akibat peristiwa Minah Berjumlah 1.107 orang Ini dipastikan setelah pemerintah Arab Saudi merilis foto-foto korban jamaah haji yang meninggal dunia Dalam 3 tahap Di mana tahap pertama dirilis 500 foto Tahap kedua 350 foto Dan tahap ketiga 257 foto jenazah jamaah Sehingga ada 1.107 jamaah haji dunia yang meninggal dunia dalam peristiwa Minah ini Dan jumlah ini dipastikan-pastikan bertambah Karena menurut penjelasan dari Kepala Daerah Kerja Maka asas rakyat Dalam ketanggan tes pukul 2 hari ini hari tadi Bahwa masih ada 4 kontainer yang berisi jenazah korban peristiwa Minah Yang masih belum dipublikasikan Kepada 25 negara yang jamaahnya menjadi korban dalam peristiwa Minah Dan sementara itu dari 82 jamaah haji dunia yang sebelumnya dilaporkan hilang Sehingga saat ini bertambah menjadi 90 orang Di mana penambahan ini terjadi Setelah jamaah yang melakukan nafarsani pada tanggal 13 jujur kemarin Sudah kembali ke pembunuhannya Namun ada beberapa jamaah yang belum kembali Dan ini sudah dilaporkan oleh kloternya kepada pihak Daerah Kerja Maka Dari 90 jamaah haji yang dilaporkan masih belum kembali ke pembunuhannya Di antaranya adalah dari kloter BTH 14 11 orang Kloter SUB 48 12 orang Kloter JKS 61 46 orang Kloter UPG 10 5 orang Kloter SOC 62 6 orang Kloter BPN 5 1 orang Kloter JKS 33 1 orang Kloter JKS 21 2 orang Kloter LOP 1 orang Dan kloter SUB 34 1 orang Kalau seluruh atau 4 jenazah masih disimpan dalam 4 kloter ini Rencananya juga sebagian akan dibawa ke jeda untuk dilakukan proses identifikasi Dalam pengerasannya ke media kemarin Bahwa Menteri Agama Upan Hakim Sovedin Mengungkapkan proses identifikasi terhadap korban Peristiwa minyak ini memang cukup rumit karena akses untuk menyatjamaah korban Korban Peristiwa minyak ini baru bisa dilakukan 15 jam pasca terjadinya kejadian tersebut Atau sekitar pukul 23 waktu Arab Saudi Menteri Agama Lukman Hakim Sovedin yang juga telah menunda ke pulangannya ke tanah air Turut langsung meninjau ke lapangan Untuk memastikan tim PPIH Repesiodi yang dibentuk untuk melakukan identifikasi ini Sudah bekerja secara optimal Kadera Menteri Agama ini juga berhasil bernegosiasi dengan pihak muessim Sehingga tim PPIH memperoleh kemudahan akses dalam proses identifikasi jenazah Dan saudara dapat kami ngaporkan pula bahwa mulai kemarin pada tanggal 28 September Transportasi bisolawat di Kota Maka ini sudah dioperasikan kembali Karena memang aktivitas lalu intas di Kota Maka sudah normal Pasca berakhirnya puncak ibadah haji kemarin Sehingga jamaah haji Indonesia yang akan berpergian atau beribadah ke Masjid Haram Untuk melakukan toaf ifadah ataupun toaf wadah Sudah bisa menggunakan bisolawat Sementara layanan catering bagi jamaah di Kota Maka juga sudah mulai didistribusikan Sejak kemarin Dan jumlah jamaah haji Indonesia yang telah diberangkatkan ke tanah air Pada hari pertama ke pulangan kemarin Sebanyak 5.227 jamaah dari 13 kloter Dan hari ini pada hari kedua pemulangan jamaah haji Sekitar lebih dari 4.000 jamaah haji Indonesia yang tergabung dalam 10 kloter Juga sedang atau akan diberangkatkan menuju tanah air Melalui Bandara King Abu Ajis Tidah Sementara jamaah haji Indonesia yang berangkat menuju tanah suci Dalam gelombang kedua Akan diberangkatkan menuju Madinah secara bertahap Mulai tanggal 3 Oktober dan mereka nantinya akan melakukan ibadah arbaim Sebelum dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Ahmad di Madinah Setelah sementara laporan kami dari Makkah Al-Mukaromah Kembali ke Anda di Studio 6 Yo Baik Muhammad Yusuf Terima kasih alas informasi Anda Kami tunggu update berikutnya Selamat bertugas kembali Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax